Intro Anjong asyo guys, kembali lagi di channel liulil onni Kali ini guys, onni kembali lagi menyapa kalian semua dengan berita-berita terhangat seputar secret number Tepatnya guys, berita kali ini tentang oslob may be yang menjadi trending 4 di korea Yuk langsung aja dengerin beritanya, cekidat Kim Sejong dan An Hyosop baru saja bayar utang atau menempati janji mereka Pasalnya, Kim Sejong dan An Hyosop pernah berjanji akan menyanyikan lagu Os A Business Proposal jika rating drama tersebut tembus di angka 10% Diketahui, A Business Proposal berhasil meraih rating 11% Angka tersebut membuat Kim Sejong dan An Hyosop harus menempati janjinya Berbaru ini, An Hyosop mengunggah video dengan Kim Sejong di akun Instagram pribadinya Adim Hyosop Terlihat, keduanya menyanyikan lagu Love May Be yang menjadi Os A Business Proposal Keduanya pun memamerkan kemampuan pokal mereka Selain itu, di kesempatan tersebut, Kim Sejong dan An Hyosop mengucapkan rasa terima kasih pada para penggemar yang mendukung mereka Duat antara Kim Sejong dan An Hyosop ini tentu membuat para penggemar bahagia Pasalnya, Kim Sejong dan An Hyosop saat ini tengah menjadi pasangan yang diidolakan berkat peran mereka di A Business Proposal Sebelumnya, Kim Sejong dan An Hyosop pernah berjanji akan menyanyikan Os A Business Proposal di acara radio SBS Saat itu, episode ke-6 A Business Proposal berhasil mencapai peringkat tertinggi nasional, yaitu 10,1% Janji Kim Sejong dan An Hyosop pun terwujud usai drama Korea yang dibintanginya berhasil mencatat rating 11,1% Keberbaik hari ini, Love May Be, versi Kang Tae Mo dan Hari itu pun berhasil menjadi trending 4 di Korea Seperti kita ketahui, Love May Be kini menjadi 3 versi, yaitu versi Melomens, Siki Number dan juga Kim Sejong Sementara itu, drama Korea populer ini kemarin baru saja menayangkan episode terakhirnya Terima kasih telah menonton!